Sebuah telur ayam berlafaz Allah ditemukan salah satu peternak Kabupaten Blitar. Telur tersebut kini disimpan dan tidak akan dijual meski ditawari dengan harga mahal. Sebab pemilik yakin bahwa telur tersebut membawa berkah bagi kelancaran usahanya. Inilah Risa Damayanti, salah satu peternak ayam horon warga desa Kecamatan Pongo, Kabupaten Blitar. Saat menunjukkan sebuah telur ayam berlafaz Allah miliknya. Telur unik tersebut ditemukan Damayanti saat ia sengaja mengambil beberapa butir telur di kandang miliknya untuk dimasak. Namun mendadak ia kaget karena salah satu telur yang diambil tersebut bagian cangkangnya terdapat lafaz Allah. Spontan wanita cantik ini mengabarkan telur temuannya tersebut ke semua karyawan dan keluarganya sehingga menjadi rame dan diperbincangkan. Kini telur tersebut disimpan Damayanti di lemari es untuk menjaga kondisi telur agar tetap utuh dan sehat. Bahkan ia berniat tak akan menjual telur unik tersebut meski ada yang menawar dengan harga mahal. Sebab Damayanti meyakini bahwa telur tersebut membawa berkah bagi kelangsungan usahanya. Itu saya mau bikin sebelak. Jadi ada pesanan sebelak. Waktu saya mengambil telur ini sebenarnya sudah tinggal nambahkan saja gitu ya. Tinggal nambahkan telurnya itu ternyata saya ambil. Kok kelihatan unik? Ini apa benar ya? Kok kayak bentuknya kaligrafi seperti Allah gitu. Dan ternyata saya coba tanya ke anak buah, ke karyawan, teman, bahkan saya naik ke orang tua itu. Oh, itu benar lapat Allah. Jadi kita ini ya, kayak dapat mungkin dapat berkah ya mikirnya gitu ya. Ya udah disimpan saja. Jadi kita langsung kita simpan, kita taruh di lemari penting ini. Tidak ada sih, tidak ada. Tidak ada berasal apa-apa sebelum menemukan telur ini. Kini Damayanti terus berusaha mencari cara untuk menjaga agar telur temuannya tersebut tak busuk karena waktu. Khoirul Abadi, Surabaya TV